Angel Lelga murka usai dituding punya angsuran mobil. Ia mengaku siap memenjarakan adik Vicky Prasetyo jika tuduhan itu tidak benar. Vicky Prasetyo kini telah dijatuhi hukuman 8 bulan penjara atas laporan Angel Lelga atas kasus pencemaran nama baik. Pasalnya, beberapa waktu lalu, adik Vicky Prasetyo tiba-tiba saja menyenggol nama Angel Lelga. Saat di acara pagi-pagi ambiar TransTV, adik Vicky Prasetyo yang bernama Baby itu membahas soal angsuran mobil. Baby juga memohon kepada Angel Lelga agar membayar sendiri angsuran mobil tersebut. Mendengar pernyataan Baby tersebut, Angel Lelga pun murka. Angel Lelga pun meminta Baby untuk menunjukkan bukti angsuran mobil yang dimaksudkan. Angel Lelga mengaku tak segan untuk memenjarakan Baby apabila tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!